Selamat malam semua, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden bersama Pak Ara dimana kami menyampaikan bahwa banyak sekali harapan bahwa di jeda mesin kompetisi ini ada pertandingan-pertandingan yang bisa juga membuat klub-klub ini lebih siap lagi untuk pertandingan Liga 1, yang dimana Liga 1 ini banyak juga perubahan yang terjadi di Liga 1 dimana sistem FAR akan berjalan penuh, lalu juga di Liga 1 juga ada 8 pemain asing yang 6 di lapangan yang 2 itu menjadi cadangan, ditambah lagi kewajiban memainkan seluruh pemain tim nasional yang ada di klub masing-masing, dan ditambah lagi juga kita harapkan adanya beberapa wasit asing yang akan memimpin pertandingan di pada bulanannya dan tentu banyak klub kemarin bicara kepada Liga dan kami PSSI mengharapkan ada turnamen sebelum musim kompetisi tetapi tentu kan karena waktunya sempit, makanya kemarin dari Liga memilih beberapa klub yang akan ikut dalam kompetisi ini dan tentu Pak Ara tadi langsung menyampaikan ke Bapak Presiden bahwa kita akan menggulirkan tentu yang namanya Piala Presiden yang memang sebelum-sebelumnya sudah berjalan dengan baik gitu dan insya Allah pembukaan itu nanti tanggal 19 di Jawa Barat di Bandung Bapak Presiden akan hadir dan mudah-mudahan ini juga memperbaiki daripada animo, daripada masyarakat yang hari ini juga menunggu-nunggu ada perbaikan yang ada di Liga tentu kita trial secara penuh di turnamen Piala Presiden ini nanti dari Liga akan press conference besok ya detail kotanya dimana, jadwalnya seperti apa supaya biar nanti Panitia yang lebih menjelaskan spesifik yang tentu diinginkan oleh teman-teman media gitu ini Pak Ara mengumpulkan dana besar ini akan hadiahnya 5 miliar juara satunya wow selamat menikmati